Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat Mandua Jakarta Balik lagi di podcast terkeren, podcast terkece Podcast yang dibanggakan oleh Mandua Jakarta Apalagi kalau bukan, bukan Deddy Korbujer Bukan Raditya Dika Tapi ini, Podpres Mandua Jakarta Apa kabar nih teman-teman semuanya Tadi intronya udah keren, udah kece Intro spesial, Almednya juga spesial nih Almed kebanggaan Mandua Jakarta Spesial juga nih depan kita ada kopi, ada cemilan juga Tapi ada yang kurang nih Kalau Almednya spesial Harinya spesial Kopinya spesial Narasumbernya juga harus spesial dong Siapa narasumbernya? Kita undang Ini dia, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Bapak Doktor Cecep Khairul Anwar MAG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bapak? Sehat Berkat doa dari Mandua Amin, amin Tetap semangat ya Pak? Harus Berada di podcast Mandua aja Harus Umur boleh di atas 20 tahun Tapi semangat Eh, saya masih muda Pak Berarti kalau masih muda Podcastnya kita ngobrol santai aja ya Pak ya? Santai Ngobrol santai Ditemenin kopi sama cemilan Boleh Kalau anak muda bilangnya ngobrol santuy Ngopi itu punya arti? Apa tuh Pak? Ngobrol pintar Wah, ngobrol pintar Jadi jangan remehkan ngopi nih Jangan ngopi ini seakan-akan Cuman biasa Wasting time aja Tapi ngopi itu ngobrol pintar ternyata Ada satu lagi Apa tuh Pak? Ngobrol pendidikan Islam Nah, ngobrol pendidikan Madrasah banget ini ya Ngobrol pendidikan Islam Nah Pak, ini kita ngobrol santai aja ya Pak Nggak usah yang berat-berat Walaupun Bapak sedang ada di kursi panas Enggak Pak Kita tercanda aja ya Pak ya Nah Pak Bapak ini kan lagi di Mandua Jakarta ya Madrasah Aliyah Negeri Dua Jakarta Walaupun hujan tetap Bapak menyuangkan waktu untuk berkunjung di Madrasah Aliyah Negeri Dua Jakarta Nah, beberapa tahun lalu itu Pak Atau dulu mungkin Madrasah itu dipandang sebelah mata oleh orang Namun sekarang ini Pak Persepsi masyarakat nih terhadap Madrasah ini sudah mulai positif Banyak orang yang berminat masuk ke Madrasah Pokoknya gue harus masuk Madrasah Gue harus masuk Madrasah Nah ini positif ini dibanding tahun-tahun sebelumnya nih Pak Nah tanggapan Bapak nih tentang hal ini itu gimana nih Pak? Betul Kalau kita melihat PPDB yang tahun lalu itu ya Betapa ngantrinya Orang yang ingin masuk ke Madrasah Itu Pak, kalau misalnya kita buka saluran sungai Itu panjang, ngantri Tetapi kami juga memahami karena keterbatasan Keterbatasan maka memang ada batasan-batasan Tidak semua bisa kami apa Terima untuk bisa ke Madrasah Dan jangan lupa Yang masuk ingin masuk ke Mandua banyak Pak Tapi memang ada beberapa kriteria Ada beberapa persyaratan itu juga harus terpenuhi Nah sehingga memang tidak apa secara menyeluruh dapat kita terima Walaupun sejatinya kami ingin terima semua Karena ini kaitan dengan masalah pendidikan ya Kita paham bahwa pendidikan itu Dari mulai Quran kemudian Al-Hadis Itu memang sebuah kewajiban Sebuah kewajiban Bahkan ada sebuah pepatah Juga orang kadang menyampaikannya sebuah hadis Sekalipun kita harus ke negeri Cina Apa? Belajarlah sampai negeri Cina Menonton ilmu sampai negeri Cina Sebetulnya ini juga sangat menarik Kalau kita mau kaji Betapa harusnya kita itu Belajar walaupun Harus ke negeri Cina Kenapa sih hadis bicara Harus ke negeri Cina Padahal dulu Ya mungkin tidak seberkembang saat ini Dan di Cina itu kan bukan Islam Betul-betul Tapi kadang aneh Kadang aneh Sekarang masih banyak Orang mencibir, mencicir Dengan apa Banyak narasi diksi Cina Wah ini Orang pekerja dari Cina Ini bla 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 Tuh padahal Rasulullah saja menyuruh Kita belajar itu sampai ke negeri Cina Dan sekarang dari perspektif ekonomi Dan berbagai hal itu memang sangat maju Nah kembali lagi ke Ke pertanyaan adik tadi Betul memang madrasah ini menjadi Solusi pilihan Yang baik bagi para orang tua Kenapa? Karena kita pahami Bahwa madrasah itu tidak hanya perspektif umum yang diberikan Tetapi perspektif agama pun Itu diberikan Sehingga dia akan balance Antara agama dan umum Apalagi kalau kita melihat potensi saat ini Yang dari perspektif pemerintah lah misalnya Lulusan madrasah itu bisa menjadi presiden di Indonesia Dan itu ada buktinya Guisdur Betul kan? Betul Yang kedua Wapres Sudah bisa Itu lulusan madrasah Pak Di Ma'ruk misalnya Lulusan madrasah Menteri-menteri Udah banyak Termasuk Kanwil DKI Pak Itu pun lulusan madrasah Artinya Madrasah ini menjadi pilihan utama juga Karena Kalau kita melihat Banyak sekali Orang-orang atau pejabat-pejabat yang cerdas Tetapi tidak terbingkai oleh ahlakul karimah Nah kalau di madrasah Di lain dia apa Cerdas, pintar Tapi dibingkai dengan ahlakul karimah Ini yang penting Karena ahlakul karimah inilah yang menjadi Mau idoh Contoh Karena kita paham Rasulullah diutus ke dunia ini Tidak perspektif kognitif aja Tetapi sebagai Ahlak Bu istu liutam Mima makarimal ahlak Diutus untuk ahlak Attitude Nah madrasah ini Sangat mengedepankan Attitude Attitude itu kan Di agama sangat Masya Allah Dari mulai etika Dia mau tidur Sampai bangun tidur Sampai sekolah Pulang sekolah Diajarkan Dan di madrasah Orang mau makan Mau apapun Doa-doanya Diajarkan Sehingga ada kepentingan Bagi wali-wali murid Untuk anaknya Bisa memberikan manfaat Di dunia Di indah akhirat Maka itulah kenapa sekarang Madrasah semakin banyak Diminati Karena dua perspektif itu Jadi dia bisa Disaingkan di umum Dan di agama pun Perspektif akhiratnya Kena Banyak sekarang Kompetisi-kompetisi Yang dijualai Oleh madrasah Jadi madrasah sekarang ini Sudah tidak bisa Dianggap Remeh Nah sehingga Banyak sekali Peminatnya Iya Nah itu tadi Kenapa Madrasah itu Sekarang itu Sudah mulai naik banget Salah satunya Kesadaran orang tua murid Akan dunia Dan akhirat itu penting Ngejar dunia boleh Tapi akhirat juga harus Gitu Nah Pak Kalau kita ngomongin Tentang kenaikan Madrasah nih Kan itu pasti Tidak lepas dari Kebijakan-kebijakan Nah kebijakan apa sih Yang sudah dilakukan Untuk meningkatkan Mutu madrasah Tentu Dalam hal ini Juga tidak lepas Dari sentuhan Dari apa Pemerintah kita Yang menerapkan 20 persen Penganggaran APBN Itu dipokuskan Kepada pendidikan Dan ini juga Sesuai dengan Regulasi undang-undang Sistiknas Yang ada turunan-turunannya Yang termasuk Di dalamnya Kementerian Agama Nah Kementerian Agama pun Melalui dirjen pendis Itu selalu membuat Terobosan-terobosan Dari mulai Sarana-perasarana Karena sarana-perasarana Juga ini menjadi Sebuah penting juga Untuk bagaimana Siswa-siswi Dan guru Melakukan Pembelajarannya Dengan nyaman Walaupun memang Jujur Ini belum secara Keseluruhan Karena masih ada Keterbatasan-keterbasan Di pola anggaran Tetapi Saya yakin Kedepan Pola anggaran Pendidikan Itu akan Terus bertambah Dan saya yakin Di madrasah DKI Sudah Sudah bagus-bagus Kok Kita masih bisa Bersaing dengan Madrasah yang lain Hanya saja Memang Untuk yang Swasta Itu belum Apa ya Masalah anggaran ini Masih belum Tersentuh dengan Baik Walaupun kami Tetap memberikan Bantuan-bantuan Hanya saja Mungkin ada Keterbatasan-keterbatasan Jadi Pemerintah Kemerintahan Agama Itu tetap Memasukkan Pendidikan ini Merupakan program Prioritas Yang harus Dijalankan Tidak hanya Perspektif SDM Prestasinya Tetapi Lembaga-lembaga Pendukungnya pun Itu diperhatikan Nah Kalau tadi Kita udah ngomongin Kebijakan Kita udah ngomongin Kebijakan Kalau kebijakan Itu kan Gak jauh-jauh Di program Saya Siswa Mandua Jakarta Fatur Satria Utomo Belum kenalan Sama saya Kemarin itu Saya Dengar-dengar Kalau Mandua itu Mungkin beberapa Madrasah yang juga Dapet Madrasah Riset Madrasah Digital Mandua Jakarta Ada piagamnya Di belakang Bapak Di belakang Lalu ada Madrasah Adiwiata Lalu ada Madrasah Prestasi Dan yang baru Yang masih panas Mungkin Madrasah Ramah Anak Nah Apa si Pak Yang melatar Belakangi Bapak Untuk meluncurkan Program Madrasah Ramah Anak Dan Sebenarnya Apakah seluruh Madrasah Di DKI Jakarta Itu Dapat Program Madrasah Ramah Anak Atau hanya Madrasah tertentu Aji Sejatinya Tidak hanya Di Mandua Kami berharap Seluruh Madrasah Yang ada di DKI Itu Madrasah Ramah Anak Artinya Ramah Anak Itu Sejatinya Jadi saya Besarannya Bagaimana Si siswa itu Dalam menjalankan Proses pendidikannya Itu Nyaman Aman Tenang Itu intinya Tidak ada Bullying Tidak ada Kekerasan Tidak ada Apapun Termasuk yang Difable Ramah terhadap itu Jadi sejatinya Untuk bagaimana Menciptakan Suasana Belajar itu Nyaman Bahagia Tanpa ada Kekerasan Tanpa ada Bullying Dan sebagainya Kalau Seorang siswa Belajar dengan Nyaman Tenang Itu Untuk mencapai Prestasi Itu lebih mudah Betul Tetapi Kalau salah satu Siswa Misalnya Ada Ketidaknyamanan Dengan sesama siswa Mau berangkat Ke sekolahnya Udah males Ah males Ada si Anu Ntar ketemu si ini Ntar ketemu si ini Aku mendingan gak sekolah Nah kan kacau Nah makanya Bagaimana pemerintah Kita mendorong Agar Apa namanya Madrasa itu Ramah anak Sejatinya itu ya Walaupun Nanti ada Di panduannya itu Ada beberapa Dimensi Ada Pilar-pilar Tetapi Substansinya Untuk bagaimana Sekolah ini nyaman Dan sehingga Si anak itu Untuk menggapai Prestasinya itu Lebih mudah Itu Kemudian yang tadi Juga disebutkan Terkait dengan Digitalisasi Ya wajar Kalau pemerintah Terutama saya Juga berterima kasih Kepada Menteri Agama Yang telah membuat Program prioritas itu Salah satunya Salah satunya Transformasi digital Dengan transformasi digital Itu kita Bisa lebih Mengeksplore Apapun Termasuk pendidikan Dan sebagainya Untuk lebih Dekat ke kita Kita bisa belajar Dimanapun Karena sudah Paham terkait Dengan digitalisasi Termasuk Kita itu Untuk memberikan Kemudahan layanan Kepada Masyarakat Nah dengan digital itu Kita mempermudah Atau Apa ya Yang tadinya Panjang Kita potong Supaya lebih cepat Misalnya Saat ini Kita ada di Podpress ya Podpress Betul Nah ini kan Sebuah layanan juga Dengan adanya Podcast yang hari ini Kita lakukan Orang yang gak paham Terhadap Mandua Program-programnya Dengan kita masukkan Ke digitalisasi Itu tidak hanya Masyarakat Jakarta yang paham Tetapi ini Ini bisa dibuka oleh Teman-teman kita Di Australia Di Amerika Di Kanada Sampai ke Saudi Betul Ini tidak hanya di Jakarta loh Mereka bisa akses Nah inilah untuk Memberikan Kemudahan-kemudahan Layanan-layanan Informasi Dan lain sebagainya Itu pentingnya Transformasi digital Baik Waw Ancaranya eksklusif Sekali ya Baru pertama kali loh Mandua Jakarta Podcast Seperti ini ya Oke Selanjutnya nih Pak Kan kalau misalkan Ramah anak gitu Kalau bahasanya anak Kadang ada orang tua Ada anak Ada guru Ada murid nih Pak Terkadang tuh Mungkin Zaman old Dan zaman now Kalau zaman old Mungkin kata ayah saya nih Pak Dulu Ayah kalau Bandel Kalau gak belajar Di kelas Kalau nilainya merah Ayah dikeplak Sama guru ayah Pakai rotan Di jewer Tapi kalau zaman sekarang Di jewer Gak mental health ku kena Aku kena mental illness Aku anxiety Nah Pak Apakah ada punishment Atau misalkan punishment Yang standar Ramah anak Gitu Pak Ya gini ya Pak Ya memang kalau perspektif Madrasah Tentu Dalam melakukan Metodologi Pendidikan itu Juga Disamping Mengacu kepada Regulasi yang ada Kita juga berpedoman Kepada Metodologi yang telah Dilakukan oleh Rasulullah Dengan teori-teori Pendidikan menurut Rasulullah Salah satunya itu Punishment Punishment itu Ada Harus Pak Jadi bagaimana Rasulullah Menyampaikan Usia Sekian tahun Bila tidak Sholat Maka harus diberikan Apa Penekanan Supaya dia mau sholat Nah itu penting manusia itu Tuhan pun Itu menciptakan Sorga dan Neraka Itu kan sebuah Gambaran ke kita Ada punishment Ada Apresiasi Apresiasi Nah sama Segala regulasi itu Tentunya mungkin Ada punishment Cuman punishmentnya itu Ada yang langsung Atau tidak langsung Karena ketika Saya memanggil Siswa yang tidak Sekolah Saya nasihatin pun Itu gak perlu Disuruh berdiri Jewe dan sebagainya Itu pun sudah Punishment Dan dia secara Psikologinya pun Akan berasa Itulah Apa namanya Bahwa punishment And reward itu juga Tentunya di dunia ini Sebuah Keniscayaan Ada sorga Ada neraka Ada neraka Anda pemilih yang mana Itu kan gitu Setelah Betul Tinggal jalannya aja Dicari Jalannya kan jelas Jalan menuju sorga ini Jalan Neraka ini juga Di sekolah Kan ada aturan mainnya Tata tertibnya Ini loh Anda supaya tidak terkena Apa Punishment Ini loh Tata tertibnya Ya Anda kalau Mengikuti aman Tidak akan Dihukum Tetapi kalau Anda Melanggar Anda kena hukum Oke Saya maunya lama Tetapi saya memang Sahabat-sahabat Saya ditunggu Sama yang lain Tapi Hari ini saya angkat jempol Untuk podcast Mandua Terima kasih Bapak Terima kasih Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Nah Pak Saya ini siswa Pak Bapak ke Mandua Jakarta Saya sangat berterima kasih Dan sudah menjadi narasumber Di podpress Mandua Jakarta Dan Saya ingin Mungkin Apa sih Pesan Bapak Untuk siswa-siswa Mandua Jakarta Terutama Kami nih Saya kelas 12 Teman saya kelas 12 Kita sedang mempersiapkan Mau PTN mana Mau Kemana gitu kan Arah dan tujuan kita selanjutnya Munggo Silahkan Bapak Pertama Untuk Bisa melanjutkan Pada perguruan tinggi Itu sejatinya Sejatinya kembali kepada Siswa-siswinya Siswa-siswi Kira-kira Pasnya dimana nih Karena Yang bisa Merasakan Kecocokan Dalam tanda petik Itu sejatinya Siswa-siswi Iya Karena siswa-siswi ini Masih Di usia Anda ini kan Masih apa ya Labil Masih labil Kadang-kadang Ketika Segi Apa Akademiknya Cocoknya Misalnya Di Sen Di Mipa lah Misalnya Tapi karena temannya Temannya ke yang lain Itu bisa Terpengaruh Nah sehingga Ini kita Di samping kita harus Ajak Kita konsultasi Dengan guru-guru kita Yang akan memberikan Arahan Karena Ini kan Sebetulnya siswa itu Sudah punya pilihan loh Tahun 2023 Ah saya mau daftar di ANU Karena apa Karena saya senang Mata kuliah Anu apa Pelajaran ANU Ya ANU itu apapun lah Nah kalau sudah senang Dengan pelajaran Maka pengembangan Cara belajar Dan sebagainya Akan senang Tetapi kalau seorang siswa Tidak senang Dengan salah satu Mata pelajaran Maka nilainya pun Pastinya juga gak bagus Tidak maksimal Karena sudah diawali Dengan kata ketidaksenangan Pun demikian Dengan memilih Jurusan nanti Kuliah Saya yakin Siswa-siswi juga Sudah mempunyai Keinginan Karena disesuaikan Dengan pemahaman Yang dia miliki Tetapi disitu Butuh keajegan Nah keajegannya itu Melalui konsultasi Dengan guru-guru Yang ada di sekolahnya Dan kami berharap Bagi teman-teman Yang kelas 3 ini Betul-betul Mempersiapkan diri Untuk bisa keterima Di perguruan tinggi Baik negeri Atau apapun Ya tidak ada Kata lain Dengan belajar Belajar Dan belajar Intinya apa teman-teman Intinya belajar Iya Karena kata Nabi Rasulullah Kalau mau Dunia Dengan ilmu Mau akhirat Dengan ilmu Mau kedua-duanya Dengan ilmu Maka Dan ilmu itu bisa karena Belajar Nah ketika belajar Dapat ilmu Maka kita akan mendapatkan Dunia Kita akan dapat akhirat Nah kita akan dapat Dua-duanya Jadi Belajar-belajar Belajar Belajar Kayaknya obrolan kita hari ini Tadi kita bilang santai Tapi agak berat gitu ya Gimana kalau kita seruput kopi dulu Pak Silahkan Pak Ayo Ambil di minum kopinya Wah enikmat Minjar-minjar minum kopi Oke Baik Terima kasih Bapak Kepala Kantor oleh Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Terima kasih juga Kepada teman-teman yang udah nonton Podpress Mandua Jakarta Jangan lewatin podcast-podcast selanjutnya Podcast menarik di Mandua Jakarta Dan jangan lupa Subscribe, like, and share Karena subscribe, like, and share Itu gratis Tetap di mana Bukan di Dekor Buzer Bukan Raditya Dikit Tapi ini Podpress Mandua Jakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih